Ada kejadian di zaman Rasulullah, ada yang namanya Suhail bin Amr Namanya siapa? Suhail, bukan Suhail Suhail Suhail, dari kata sahal Kata tasgir ya, Suhail bin Amr Beliau ini tadinya termasuk dari golongan kafirun Termasuk dari golongan orang-orang kafir Tadinya, musuhin nabi Masuk di gennya Abu Abu Jahal, temannya Abu Gosok Masuk di geng situ Wah, musuhin nabi luar biasa Wah dia orangnya pinter Bahasa Arabnya luar biasa Orang Arab itu punya tingkatan bahasa Arab Tidak semua orang Arab ahli bahasa Arab Tidak semua orang Arab bisa ahli bahasa Arab Bahasa Arab itu ada tingkatan yang luar biasa Suhail bin Amr ini ahli bahasa Arab Wah, bahasa tinggi Ahli pidato Dia, kalau orang Indonesia bilangnya apa? Orator apa ya? Orator ya? Betul ya? Ahli apa? Wah, ahli pidato Dia bisa pengaruhin orang Luar biasa Karena dia ada di gengnya Abu Jahal Luar biasa Ucapan dia ini kadang-kadang tidak baik Banyak tidak baiknya terhadap Perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Singkat kisah Singkat kisah Ada kemudian perang apa? Perang badar Perang apa? Perang badar Suhail bin Amr Ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi apa? Dia jadi tawanan kaum muslimin Ketangkep dia Sekarang dia apa? Ketangkap Sayyidina Umar ibn al-Khattab Usul amal Nabi Sallallahu alaihi Wa alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Ini dibunuh-bunuhin aja semua Terutama ini Suhail bin Amar Lidahnya digunting aja Tapi Nabi sallallahu alaihi wa sallam Saat itu mengizinkan ditebus Wa Suhail bin Amar Ini apa ini? Jari Astagfirullahaladzim Semoga Allah berikan hidayah Amin ya Rabbal Jempol ini lunjuk Suhail bin Amar ini banyak duitnya Datang ditebus singkat kisah Ya Rasulullahaladzim Katanya Sayyidina Siapa? Katanya Sayyidina? Bukan Umar Umar Ain Umar Umar Bukan Umar Umar artinya diperintah Ini Umar Umar pakai Ain Jadi Sampai dimana tadi? Suhail bin Amar Katanya Sayyidina Umar Ya Rasulullah Sebelum dia dibebaskan Gunting dulu ini Ya mana? Lidahnya Lidahnya Kenapa lidahnya udah banyak Nyalak Islam Nyalak Rasulullah Nyalak para sahabat Bikin fitnah kemana-mana Nggak kuat Sayyidina Umar ngeliatnya Sayyidina Umar tegas Akhirnya Suhail bin Amar Dibebaskan Sayyidina Umar Tadi bilang begitu Umar Rasulullah Kata Rasulullah Tenang Ya Umar Kata Rasulullah Apa? Tenang Ya Umar Nanti akan datang Di masanya Suhail bin Amar Akan berdiri Di depan Kaabah Ya Umar Dan dia akan Berbicara dengan Pembicaraan Yang akan Menyenangkan dirimu Nanti akan datang Masanya Suhail bin Amar Berdiri depan Kaabah Dia berbicara Yang mana Pembicaraannya Menyenangkan dirimu Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli Wa sallim Wa barik alih Allahumma salli Wa sallim Wa barik alih Wa alih Semua apa yang dikatakan Nabi itu benar Terjadi Akhirnya apa? Suhail bin Amar Ternyata masuk Islamnya kapan? Ba'da Fathih Mekah Setelah Terbukanya Negeri Mekah Nah Suhail bin Amar Kata Nabi Akan datang Suatu zaman Dia akan Berdiri Di depan Kaabah Dia akan Berbicara Yang mana Pembicaraannya Menyenangkan hatimu Umar Kejadiannya kapan? Kejadiannya Setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wa alaihi Wa sahbihi Wa salam Kembali Ke rahmat Allah Apa kejadian Di kota Mekah? Mulai datang Beberapa Oknum Dari orang Mekah Bawa berhala lagi Bawa apa? Berhala lagi Mereka bilang Rasulullah Sudah tidak ada Sudah saatnya Kita taruh Berhala lagi Kayak zaman dulu Sudah banyak Yang bawa berhala Sedangkan disitu Tidak ada Khalifah Khalifah di Madinah Umar bin Khattab Di Madinah Sahabat-sahabat Pembesar Uthman Ali Radiyallahu Talanhum Di Madinah Siapa yang Berdiri Depan Kaabah Ternyata Yang sudah Muslim Ini Muslim Sejati Berdiri Amar Berdiri Suhail bin Amar Maksud saya Radiyallahu Anhu Dan dia berkhutbah Ketika itu Dia katakan Tidak ada lagi Kesirikan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah Wafat Kita sembah Allah Dan tidak ada Kesirikan lagi Di kota Mekah Sudah kita ikuti Semua syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Intinya itulah Garis besar Dari yang diucapkan oleh Suhail bin Amar Sehingga apa? Dihancurkan lagi Itu berhala-berhala Tidak ada yang bisa Menaruhnya Di kota Mekah Terdengar berita ini Kepada Sayyiduna Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu ta'ala Anhu Beliau mengatakan Sodaqan Nabi Betul apa yang Diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wa alaihi wasallam Jadi kita harus yakin Semua yang Allah dan Rasulnya Sampaikan Itu pasti apa? Benar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya